Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali ke Banjar nih Sambil Siratul Rahmi ke tempatnya Kang Agus dulu ya Salah satu master presiden Anting Putri ya di kota Banjar ya Sentralnya Anting Putri Sentralnya Anting Putri Masuk kemana nih? Salam Oke Ruh bentar dulu Ruh Tepat beli dimana Ruh? Ini tempat Endor Oh Endor dari ruang bonsai Cakep Yuk jalan Lagi pada ngumpul ya Dari mana nih? Sama Banjar juga? Sama Banjar Oh Banjar Kayaknya udah pada makan nih Wih abis price mana nih ya? Oh mantep Sama nih Pak Ismail Sambil Apa-apa Pak Ismail Sambil Sambil Oh pepes ya Oh Masternya dimana? Dicebun Dicebun Oh diicebun Tinggal dulu sebentar Siap Siap Hei Selamat Salam Wih Ini Master nih Oh ini Presiden Anting Putri Ruh Ini Kalau di luar kebun nih pakai dasi Ruh Siap Ini Oke Gimana Ada trik baru nih? Cantok Kecebatan Ini untuk Mempermudah kita proses Waktu Ja-ja Oh cara proses begini nih proses lebih instan lagi nih ya ketimbang pecah batang dibawah ini di atas pecahnya apa yang pecah di atas tuh Wah ketuban gini nih Agus hari ini ada tutorial nggak ya mungkin ini kayaknya nih Oh ada gitu kalau ada harus ganti baju dulu kalau misalkan nggak ada ada baju juga ada baju kalau nggak ada tutorial ngajar dikasih baju Oke 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 ada mantra Rok ya harus ada mantar di ruang bonsai ada ada mantra ya buat ganti baju kita gak lupa nih pada saya yang mahu kuasa lah Oh iya bismillah ya oke bismillahirrohmanirrohim wah bener pada hilangnya teman-teman bismillahirrohmanirrohim Widi kostim baru nih ya hahaha gaga sekarang di tangannya ada apaan tuh Ruk oh di tangan ini Widi ruang bonsai juga ya iya aduh Makasih banyak nih ruang bonsai iya udah dikasih senderamata iya sama-sama kata siapa Agus senderamata itu bayar hahaha oke teman-teman Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu nih dari Master Ranting Putri nih ya mudah-mudahan bermanfaat ya yang mudah-mudahan bagi pemula sih buat saya ya khususnya ya mudah-mudahan oke 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 ada yang mau disampaikan harus untuk mungkin untuk pemula tetap semangat tetap semangat ya tetap semangat oke gak ada bedanya sih pemula ataupun senior gitu masing-masing punya trek gitu gimana cara instan bikin bonsai oh masing-masing punya cara sendiri ya cuma itu aja oke 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 mungkin kita lanjut untuk tutorialnya calcok pecah batang ya Oh iya seperti ini biasa di kupas dulu biasa kupas dulu kalau anti putri kita kan sayanglah kalau misalkan kita kupasnya terlalu tinggi kita minimalisir sedikit aja ya sedikit aja lumayan kan nanti bisa tumbuh akar dari mana nih kalau untuk tumbuh akar pasti dari luka tumbuh akar bisa keluar dari ujung dari ujung dari ujung pasti ujung juga keluar dari ano apa eh bukan bekas luka aja disini pasti keluar Oh ya pasti keluar ya mudah pastilah tergantung kita menanam medianya nah sebelum kita cangkok kita konsep dulu dari awal konsep dulu dari awal ya mau konsep bikin apa nih kita cangkok kan kebanyakan anti putri bogel ya ya pendek-pendek pendek-pendek ya gitu kita kan mau jar pasar yang biasa mau jar pasar ya hahaha gitu kalau di bonsai bogel itu bagus kalau bagus sih semua pohon bagus semua dingin juga bagus cuman kebetulan di pasaran peminatnya itu yang bogel oh sekarang yang bogel-bogel gitu aja disini kalau di tempat lain enggak yang bogel itu Agus kalau yang bugel gimana Agus dulu sebelum kita mencangkok kita lihat dulu mata tunas ya misalkan kita gunakan mata tunas biasanya kan anti putri eh depan belakang kiri kanan ya sejajar nah untuk terusan kita gunakan yang ini nanti untuk kepala untuk cabang pertama kita kita gunakan yang ini bisa kita yang disini tinggal tempel kalau misalkan enggak ada tunas Oh berarti jangan enggak asal cangkok Agus ya kok iya terus Kenapa saya cangkoknya tinggi ya jadi si pohon itu kalau tinggi untuk penyembuhan luka lebih cepat lebih cepat lebih cepat ya terus akan lebih sempurna ada penariknya juga penariknya juga karena tuntutan daun sama ranting semakin banyak ranting justru semakin cepat cepat mengeluarkan akar Oh iya iya lalu ini kebawahnya dibiarkan panjang nih biarkan panjang Nah misalkan kalau konsep dia untuk jenis anti putri ya kita cangkok disini kalau udah tumbuh keluar akar kita potong di bawah juga bisa bisa kita potong di bawah minimal berapa senti ini dari percaya kebutuhan tergantung kebutuhan kalau misalkan kita mau motong untuk bikin bogea 12 paling disini dua tunas dua tunas disini juga bisa tapi awas jangan sampai ada cabang yang terbuang nanti jangan kawak kalau ini udah keluar akar kisaran tiga bulan itu yang bawah udah keluar akar juga ya yang bawahnya juga jadi kita satu kali bisa cangkok tapi keluar dua akar Oh lebih cepat lah bisa menghasilkan dua batang juga dua batang juga dua batang dua batang apa nih hahaha dua batang rokok lanjut-lanjut ya untuk berarti yang bawah ini sistemnya setek gitu setek iya setek nginduk sama yang ini sama yang cangkokan ya cuman kita butuh tempat atau wadah yang tinggi tinggi juga tinggi kita tanam sampai sini nggak apa-apa nanti ditanam ya nanti ditanam ya kisaran tiga bulan empat bulan jadi pasti keluar akar Oh yang bawahnya yang bawah itu itulah kisah di bawah anti putri Oh iya makanya nih Agus nih kayaknya beliau udah memahami banget ya masih putri nih ya nah untuk teknik pecah batang cangkok di anti putri kita sayat dulu biasa lah kayak tiap pengerikan cangkokan awal ya cuman biasa jangan terlalu tinggi kita fokuskan pecahannya jangan sama besarannya untuk basic biasalah besar ya kanan-kiri depan belakang untuk pelengkapnya kecil nggak papa ya biar nantinya bisa ngikutin yang dominan nah itu yang dominan pinggang lah ya sebelum kita pahat kita lukai dulu ada beberapa alurnya nanti kan ini pasti dilukai takutnya kalau rapat kena pahat itu kulitnya kebawa Oh iya jangan sampai ngelupas ngelupas gitu ya nanti kita garis lanjut garis mungkin alat yang disediakan ya kayak pahat ya pahat terus gergaji Oh iya sapalu padut ayah padut Agus padunya nah ini kalau kita terlalu rapat kulitnya itu bisa kebuka kita pas begitu kita pembukaan apa-apa hal ini dipegang siap 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 dibantu dipegang lumayan ekstrim kalau untuk kedalaman itu kita ambil biasalah 3 mili aja 3 mili aja untuk diameter sebesar semua sih sebetulnya cuman kalau mungkin untuk laj itu lebih dalam lagi mungkin bisa lebih banyak kalau diameter lebih besar ya betul-betul kita garis dulu bikin dulu kedalaman nah ini kalau kita langsung pahat enggak digaris kayak gini atau terlalu rapat begitu kita buka kulitnya kebuka juga Oh kalau enggak digaris dulu tadi yang awal kulitnya dibawang sebagian semua cara ada manfaatnya Ruy ya harus hati-hati ya mungkin ini yang merlukan beberapa jenis pahat ya ya besar-kecil ya ada besar-kecil juga kita ambil dulu sebagian kayunya kalau diantik putri itu kayunya enak kita tinggal tekan Oh iya tinggal untuk masalah tinggi pendeknya lebar enggaknya itu sesuai kebutuhan kayak gina ini di ganja juga bisa pakai apa aja nih pakai batu bisa karena kan aku pas begitu kita tanam ulang sambil beresin akar kita buang apa-apa ya udah nggak balik lagi Oh iya Agus kalau misalkan diganjil pakai mantan bisa oke diganjil pakai pasir malang juga bisa ya kan aja pahatnya tuh iya iya lepas ya dikit-dikit bener sebetulnya ini lebih ringan lebih ringan lebih efisien dari pada pecah batang dibawah dari waktu juga cukup cepat ya untuk proses seperti ini aku aku kita tanam sekali dua kali udah kita tinggal beresin Wah ini ada cara baru lagi nih Alhamdulillah nih temen-temen Agus mau berbagi sama kita nih hasilnya udah ada yang oh iya bisa nanti di oh iya untuk hasil ya ini tutorial untuk besaran kita sesuaikan tahapnya besarnya ini agak besar ya ya ini agak besar karena basic iya sudah kita tekan sedikit aja tuh ini belum kepahat sedikit kita patah lagi jangan lupa wujudnya buka ya tuh kita ganjah satu lagi ya ya setelah lagi ini nggak dibuang juga ini nanti-nanti nanti ada beres-beres kalau udah semuanya udah di ganjah baru ya mungkin cara ini lebih efisien lah ya lebih cepat cepat memang lebih baik itu Agus Iya nah selanjutnya kita ganjah dulu pakai batu pakai kayu juga bisa tapi suatu saat ganjah ini kan dibuang ya oh sementara berjaga sementara ya kalau bisa dari pinggir bisa ada pinggir kita tusuk sama paku bisa ini untuk cara ini Agus udah berapa lama-lama nih Agus menemukan sebetulnya udah lama sebetulnya cuman kan saya sedikit-sedikit kasih tahunya itu aja Oh yang banyak-banyak itu aku pelan-pelan pelan-pelan ya sambil nunggu hasil gitu gimana dicoba dulu ya kalau untuk hasil saya udah paham udah tahu mungkin ini beliau salah satu maskotnya nanti putri wah ini siapa sih yang kenal sama Agus Oh iya udah mancanegara Woh manca dunia ya mudah-mudahan ada rejeki dari mana saja kan iya kalau teman-teman perlu bahan mungkin bisa-bisa bisa kontek-kontek sama Agus segini cukup dulu ya mungkin cukup kalau misalkan belum terbuka kita bisa setel lagi batunya oh bisa ya sesuai kebutuhan kita mungkin Agus ya kita rapikan keinginan ya betul Oh dirapikan yang ujung tadi ya kita gergaji kalau ya agak besar ini lebih enak nih tinggal bungkus ya tinggal bungkus 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 kemana nih ambil ke rumah Ruh siapa sih yang tidak bisa kita rapikan dulu mana kulit yang belum rapi kita cutter kayu-kayunya dari ini Agus dari pembobokan awal ini ya ya pembobokan di pohon jarak berapa lama nih harus dibungkus apa langsung dibungkus bisa langsung dibungkus Oh langsung dibungkus kadangkan orang ada yang kasih perangsang akar Oh putih kalau saya manggalah langsung aja iya iya jangan jelas intinya berdoa berdoa ya berusaha berusaha berdoa berdoa udah selebihnya pasrahkan saja pasrahkan saja Ustaz gimana nih ini pakai apa nih Madyanya nih biasa kopi Oh iya biasa kopi ya total ini kata Nah untuk yang lukanya kita padat-padatin aja ganjel aja kalau dilupanya ya biar tumbuh di sekelilingnya biar terangsang ya ya biar terangsang ya apanya-apanya-apanya ya mungkin eh seharian nih bisa menghasilkan berapa cangkok nih kalau untuk sehari sampai bungkus itu bisalah sebelah satu dengan proses seperti ini seperti ini apalagi eh batang-batang kecil lebih cepat Agus gitu kadangkan saya enggak enggak begitu satu hari harus ini enggak karena kan ada pekerjaan lain Oh ada akar yang lain Oh cuma satu oh aku sini ya selain di bonsai Agus ada kesibukan enggak Oh berarti sehari-hari Agus di pantesan tuh sehari-hari dapat sembilan lho 11 ya kita ambil aja 10 ya dikali 10 ada bahannya yang minim hari ini hari ini terjangkir sama kita Iya kayaknya nih ya juga kita angkat kita tambah tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi itu kan untuk menutup muka luka kalau langsung kan rukanya enggak gitu ya mungkin lebih susah sih lebih susah oke mungkin saya untuk kocopitnya enggak begitu terlalu lembut ya Oh nggak nggak lembut ya ini juga nggak apa-apa itu nggak apa-apa Agus nggak apa-apa justru menurut saya ini lebih cepat keluar menurut saya kalau disini ini itu keluar apa-apa nih Agus nih oke Oh berarti harus pakai kan sampai bingung tekan-tekan pikirannya jangan negatif dulu ya Mas iya kan ditekan jadi hahaha udah kata-katanya yang menyodot dulu nih lupanya harus ketimun ya harus ketutup ketutup kata-kata yang sudah tadi ya nanti kan keluar akar juga oke ini udah tembongkus rapi ini tinggal nunggu keluar akar ya Agus dari pembungkusan sampai keluar akar perlu waktu berapa lama itu sebetulnya sih saya nggak begitu menghitung ya dari awal kita pencangka sampai keluar akar pertama karena kan banyak Oke ini banyak lagi pekerjaan tergantung kesukuran pohon yang pertama tergantung kesukuran pohon kedua suhu juga pengaruh perkiraan lah Agus perkiraan estimasi pisaran dua bulan oh dua bulan cepet juga ya sama kayak cangok ini ya pagi saya akan nggak pakai perungsan-perangsang Oke memang Agus sudah merangsang sih hahaha kita ikat Oh bisa diikat juga tengahnya bisa untuk mempertanggap lagi Oh itu memang harus diikat Agus ya untuk memadatkan media di dalam ya Oke mungkin ini ada hasilnya hasil-hasil sebagian Oh ada hasilnya langsung Oke kita lihat nah ini ini mungkin hasil cangkok di pecah batang di atas juga Oh iya ini hasilnya itu yang turun cangkok baru berapa bulan Oh iya ini berapa bulan Agus dari turun ini dari turun lumayan sih agak lama kisaran enam lah nah ini bisa bulanan ya mungkin keluar akar seperti ini juga nih dari dari luka tadi ya penyelam bisa Oh menutupi luka ya ya Widih mantep ini perjalanan nanti kan jadi badan ya Oke mantep ya teman-teman ya ini mungkin cara efektif nih terbaru ada lagi Agus yang sudah di ini turun baru berapa bulan ini kisaran dua bulan setengah Oh ini dua bulan ini sengaja ke atasnya enggak dibuang tunas-tunasnya pertama dibutuhkan untuk menutup luka sambil yang menarik akar supaya cepat besar karena tuntutan atas mungkin bisa ada akar sesulan juga nih dari luka seperti ini kalau kita timun pasti keluar juga berarti harus ditutup ya tutup pakai media aja seperti ini untuk merangsang ya Oh ini juga udah wih cukup udah banyak teman-teman nih sengaja tinggi-tinggi kita kan tinggal potong nantinya Oh ini masih tinggi ya masih tinggi maksudnya kenapa tinggi yaitu tadi konsepnya saya pertama untuk menutup luka lebih cepat ya sana kedua maksudnya akar mungkin lebih cepat besar Oke karena tuntutan ke atas Iya kalau misalkan kita mau bogelin ya tinggal potong aja semau kita mau segimana ya Oke teman-teman nih mungkin salah satu yang lagi diproses nih belum dibungkus nih Agus ya Oke ya ini ada pelukaan nih Agus nih ini bisa menghasilkan lukaan seperti apa nih bukan ini pertama fungsinya luka ini kita untuk menambah pembesaran badan bisa Oh iya bengkak bisa bengkak disini dengan catatan kembali orang harus subur Oh iya tuh kedua untuk membuat garis ya nanti punya alur masing-masing itu satu tunas satu alur Nah begitu terus kan kita kita punya apa istilahnya itu geligi kayaknya Oh iya tuh setiap anu apa eh akar terus ke atas kita punya geligi Oh iya iya tapi pahat juga jangan asal gitu kan nanti ada proses keduanya lagi ada triknya ada triknya lagi tetap menghilangkan rekayasa luka itu Oke ini salah satu trik Kang Agus bikin bonsai ada di jenis anting putri ya ya iya uh mantep nih ya uh ini cakep nih Agus nih uh kakinya ini hasil dari ya cangkok ke Sabatang tadi Ui di ini kan tunas baru karena kan udah dicangkok ke atas uh mantep nih temen-temen nih Oh ngeri ini mah ini saya nggak nanya harga nanti aja kalau ini kan masih baru ini masih baru sengaja ditimbun Oh yang masih baru nih ini teman-teman jangan kira ini nggak ada bawahnya nih biasa untuk pengeluaran lahap dari luka Oke berarti ditimbun ya ya ditutupin kalau untuk bahan-bahan sih ada di sana wuhh banyak ini wuhh teman-teman nih mungkin ada kayaknya ini berapa kepohonan Agus nih semuanya nih ratusan lah mungkin wuhh ngeri banget ya Oke deh Agus terima kasih banyak sama mudah-mudahan bermanfaat ilmunya buat teman-teman bangun saya semua dan Agus juga mudah-mudahan sehat semangat terus untuk berbagi ilmu kepada teman-teman kita di ruang Indonesia channel iya ada yang mau disampaikan Ruk ya mungkin ya Agus jangan sampai kapok itu memberikan kamu kepada kita memang saya ataupun pemula seperti saya ini jadikan intinya ilmu itu nah sampai ngelaknat gitu nah ini udah diangkat gitu aja ya cuman ini pengalaman tadi dunia oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baik nah see now see now beautiful people still make mistakes is imperfection what is it we chase bow for your 15 seconds of fame? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!